Nomor 18, sebuah kumparan terdiri dari diketahui N sama dengan 500 lilitan berada dalam flux magnetik berubah terhadap waktu yang dinyatakan dengan C sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 20 di mana C dalam weber dan T dalam detik. Besar GGL induksi yang terjadi pada saat T sama dengan 2 detik adalah, berarti yang ditanya itu GGL ya. Nah ini kita menggunakan rumus turunan, E sama dengan min N DC per DT, berarti min 500 berarti turunan dari D T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 20 per DT. Berarti min 500 ini diturunkan adalah 3T kuadrat ditambah 4T. Nah masukkan ini ketika T sama dengan 2, berarti min 500 kali 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2, berarti jadinya min 500. Ini kan 12 ditambah 8 ditambah 8, jadinya min 500 dikali 20, jadinya ini 10, nolnya ada 3, tuh 2, 3. Ya benar ya. Eh tunggu dulu, ini 4T, 4T berarti ya benar kan? Oh ada yang salah ya, ini bukan 2T, 5T berarti ya. Oh iya salah nih, 5 seharusnya kan? Berarti tuh ini jadinya enggak, ini 5, tuh ini jadinya 10, ya kan? Ini 10, berarti ini juga 10, 10 dikali 2, berarti ini 10 dikali 2, jadinya ini 20 kan? Berarti ini jadinya 32, nah berarti 500, min 500 dikali 32 adalah 16.000 ya, 16.000 volt min, minus ini arah aja ya. Tapi hasilnya adalah 16.000 volt, 16.000 itu adalah jawabannya yang A. Oke pam, ya adik-adik kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa.